Amerika Serikat diketahui memberikan bantuan persenjataan tambahan 800 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,49 triliun untuk Ukraina. Adapun paket itu akan mencakup jenis senjata baru dan jenis peralatan yang telah disediakan AS ke Ukraina selama berminggu-minggu. Atas bantuan tersebut, Rusia dilaporkan memberi peringatan kepada Amerika Serikat agar menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina. Dikutip dari wartakotalif.com, Rusia akan mengirimkan balasan ke Amerika Serikat jika negara tersebut tetap memasok senjata ke Ukraina. Pemerintahan Presiden Putin mengingatkan pemerintahan Joe Biden akan ada konsekuensi yang tak dapat diprediksi jika terus memasok senjata. Bantuan yang dikirim AS adalah artileri jarak jauh, kendaraan lapis baja, dan drone pertahanan pantai. Kemudian untuk senjata yang utama adalah sistem anti-tank dan anti-pesawat. Anti-tank dan anti-pesawat adalah senjata yang telah mampu menggagalkan upaya Rusia untuk merebut ibu kota Ukraina Kiv. Peringatan Rusia itu dikirim melalui nota diplomatik yang dikirim ke Departemen Luar Negeri oleh Kedutaan Besar Rusia di Washington. Nota diplomatik itu menuduh AS dan sekutu NATO mencoba memaksa Ukraina untuk meninggalkan negosiasi dengan Rusia untuk melanjutkan pertumpahan darah. AS dan NATO menekan negara lain untuk mengakhiri kerjasama militer dan teknis dengan Moskow. Sebaliknya seorang pejabat senior administrasi mengatakan nota itu adalah pengakuan bahwa strategi AS berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!